Intro Di berita ku yang gampang Di sungai jadi dan tenang Di padang sumur dan rata Tiada ku merasa kurang Lindungi dalam maya Diarakan dari musuh Waktu petang Lantakanlah Dia gembala Kekanamu Bila datang Malam sunyi Engkau Bapak Tidur Tuhan Suara Mungu Berduni Dengan Tidak 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 Salam pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat Sebelum kita memulai pelajaran sekolah sahabat kita Mari kita terlebih dahulu berdoa Tuhan Allah Bapak di surga Pada malam hari yang indah ini Tuhan Kami akan mempelajari firmanmu Biarlah firmanmu yang akan kami pelajari Dapat melekat dalam hati kami Mohon ampun dosa dan salah kami ya Bapak Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Pelajaran sekolah sahabat Kamis 7 Desember 2023 Melewati sebuah garis Bacalah kisah para rasul 17 ayat 24 sampai 34 Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia Seolah-olah ia kekurangan apa-apa Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjama dan menemukan dia Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah juga Karena kita berasal dari keturunan Allah Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan nilai sama seperti emas Atau perak atau batu Ciptaan kesenian dan keahlian manusia Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat Ketika ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil Akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti Tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati Maka ada yang mengejek Dan yang lain berkata Dan kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia Dan menjadi percaya Di antaranya juga Dionysius Anggota majelis Areopagus Dan seorang perempuan bernama Damaris Dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka Bagaimanakah Paulus melanjutkan dengan kesaksiannya Adalah menarik untuk dicatat bahwa Paulus sebenarnya mengutip dari para penulis mereka Yang telah menulis sesuatu yang cukup dengan kebenaran kitab suci Dan hal ini membuka jalan bagi Paulus untuk membawa para pendengarnya lebih jauh lagi Yaitu Dia menggunakan apa yang diketahuinya tentang kepercayaan mereka Untuk mencari persamaan dengan mereka Dan kemudian melangkah lebih jauh Tidak diragukan lagi Dalam upaya untuk menjangkau orang lain Memiliki keakrapan dengan apa yang mereka percayai Dan mencari poin-poin yang memiliki kesamaan dapat menjadi sebuah Metode yang berkuasa untuk menjangkau orang Perhatikan juga bahwa Paulus menggunakan persamaan ini Untuk membawa mereka pada pengetahuan yang ingin dia sampaikan Kebangkitan Yesus dan pengharapan yang ditawarkan oleh kebangkitan itu pada mereka Lukas menggambarkan reaksi mereka terhadap kata-kata Paulus Paulus sehubungan dengan kebangkitan Beberapa orang menghina ide tersebut Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mendengar Paulus lagi Sehubungan dengan masalah itu Dan beberapa orang menjadi percaya Yang merupakan kunci dari cerita ini Dan berguna bagi kita adalah Bahwa mereka semua telah mendengarkan Dan ini yang Paulus harapkan dari awal Kita tahu bahwa beberapa orang akan menolak Injil Tetapi kita harus melakukan segala sesuatu Yang bisa dilakukan untuk memastikan Bahwa sebelum mereka menolak itu Mereka telah mengerti apa yang sedang mereka tolak Dengan metode sewaktu bekerja di kalangan orang Athena Dan dengan strategi Yang digunakan dari apa yang telah diamati dan dipelajari dari mereka Paulus memastikan bahwa mereka mendengar dengan pikiran terbuka Bahwa Allah itu ada Yaitu dia yang tidak mereka kenal Tetapi yang menciptakan mereka Allah ini mengasihi mereka dan menginginkan Supaya mereka mengenal dia Dia telah menunjukkan kemurahan kepada mereka Terlepas dari ketidakpedulian mereka Tetapi hari penghakiman akan datang Dan jika semua ini terdengar terlalu sulit dipercaya Ada bukti dapat diperifikasi Untuk hal tersebut dalam kebangkitan Kristus Sekarang orang-orang ini sudah mendengar dan mengerti Pekabaran tersebut Mereka telah memilih bagi diri mereka sendiri Apakah segera menolak itu Atau mencari tahu lebih jauh Dan beberapa orang benar-benar mencari tahu lebih jauh Dan kemudian menjadi pengikut-pengikut Yesus Kisah para Rasul 17 ayat 34 Tantangan Dalam doa Mintalah tuntunan khusus dari Allah Untuk mengetahui Bagaimanakah sebaiknya bersaksi kepada seseorang yang Anda kenal Tantangan lebih besar Gunakan media sosial sebagai sebuah Areopagus yang memungkinkan Anda menyajikan Injil Dengan memiliki kejelasan dan bijaksana seperti Paulus Kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan memberkati Kita berdoa Tuhan Allah Bapak di surga Terima kasih atas pelajaran yang sudah kami dengarkan Kerana pelajaran ini dapat kami mengerti Dan dapat kami hidupkan Di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan untuk malam istirahat ini Terpujilah engkau Mohon ampun dosa dan salah kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Amin 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 Terima kasih.